Terus misal Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto menampaikan selama ini proses-proses penanggaraan di DPRD Provinsi Jambi mulai dari proses penanggaraan, proses istimewa, RKPD, pokok 2 PBAS, pembahasan hingga menjadi peraturan daerah betul-betul dilakukan secara politik. Hal tersebut disampaikan Edi Perwanto di hadapan pimpinan KPK, Jajaran KPK, Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto menghadiri kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi bersama KPK RI, Kepala Daerah dan Ketua DPRD seprovinsi Jambi di sebuah hotel di Jambi pada Khamis 14 September 2023. Adapun tema dalam kegiatan ini, perkuat kolaborasi pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention, Akselerasi Sertifikasi Tanah Milik Daerah, serta Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat melalui program PTSL. Edi Perwanto menyebut bahwa Spirit untuk berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi ini menjadi agenda pertama bagi pemerintah Provinsi Jambi, terutama DPRD Provinsi Jambi. Edi Perwanto mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin citra buruk DPRD Provinsi Jambi sebelumnya kembali terjadi. Di sisi lain, Edi Perwanto kembali mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah, Ketua DPRD terkait dengan pernyataan pimpinan KPK terkait tujuh indikator kesejahteraan nasional. Tujuh indikator tersebut disampaikan oleh Edi Perwanto yang selalu menjadi pedoman pihaknya dalam menyusun APBD Provinsi Jambi bersama TAPD. Tujuh indikator kesejahteraan nasional tersebut yakni angka kemiskinan, angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, dan selanjutnya indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan terakhir generasio. Kami di PFD bagaimana kelas KUTT 2014 lalu ini menjadi pelajaran berhubungan bagi kami. Kami juga tidak ingin masuk ke padang lubang jarumnya sama. Jadi dari itu komitmen kami bagaimana anggaran itu berbasis pemberdayaan masyarakat, berbasis yang prioritas terutama. Tujuh prioritas pembangunan nasional yang memang diamanakan pak public kepada kami semua, baik dari kemiskinan sampai jaringan manusia. Nah itu kita rumuskan dengan program-program yang baik. Dan dalam perencanaan baik itu dari meslembang, kokir, nge-RKPD, atau ke-OPTL, dan sebagainya, tidak boleh ada yang salah. Di situ harus semuanya on the track, semuanya harus benar. Tapi ingat gulunya adalah kejahatan. Dan kami juga minta kepada seluruh OPD untuk tidak merespon segala bentuk permintaan dewa, apapun modenya. Kalau dikonstitusional, biarlah apa namanya eksekutif paksanya dengan baik. Yang penting kualitasnya bagus. Itu aja. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.